Sejam sepekan terakhir, kantor dinas Dukcapil Kerinci diserbu calon pelamar CPNS. Mereka datang untuk melegalisir KTP dan KK sebagai syarat tes CPNS. Pasca diumumkan formasi seleksi calon pegawai negeri sipil oleh Pemkap Kerinci, ratusan masyarakat khususnya calon pelamar mulai menyerbu kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kerinci. Terlihat areal parkir kantor Dukcapil Kerinci dipenuhi kendaraan warga. Kedatangan pelamar CPNS selain untuk mengurus administrasi kependudukan, juga untuk melakukan legalisir yang masuk dalam persyaratan sebagai peserta seleksi penerimaan CPNS 2019, diantaranya legalisir KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Banyaknya masyarakat yang melegalisir dokumen kependudukan membuat pegawai Dukcapil kewalahan. Banyak dokumen yang tidak bisa dilegalisir dalam satu hari dan harus dititipkan untuk diambil keesokan harinya. PLT Kepala Dinas Dukcapil Kerinci, Nafridman, mengatakan, membludaknya kunjungan masyarakat Kerinci ke kantor Dukcapil dimulai sejak hari Rabu 13 November. Setiap harinya ratusan masyarakat mendatangi kantor Dukcapil Kerinci sejak pagi hingga siang hari. Jika pada hari biasa, untuk melegalisir dokumen kependudukan cukup dikerjakan oleh Kasubah Kependudukan. Namun karena jumlah masyarakat yang datang terlalu banyak, sehingga harus dibantu oleh Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas Dukcapil. Yang sangat sedang membludak itu adalah legalisir. Legalisir dokumen yang terdiskudukan, KK, KTP, dan Kartu Keluarga. Bagi syarat untuk mengajukan CPNS. Ini yang sangat membludak semenjak dihubungkannya dengan penerimaan CPNS. Biasanya legalisir cukup Kasubah sekarang, termasuk saya dengan legalisirnya Sekretaris. Dan tanpa kami bagi, kami bagi supaya mempercepat. Memang pelayanan sup itu, tapi mereka itu dibagi. Sebagai contoh, di meja saya ini yang harus dilegalisir.